Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang bagaimana public speaking saat mempengaruhi karir Anda yang pertama adalah gini, misalnya teman-teman produk teman-teman itu value-nya, nilai ini 10 tapi dalam mendeliver message, dalam mengkomunikasikan atau istilah bridging teman-teman cuma 5, jadi bisa jadi orang akan memilih produk Anda adalah 5, ini tadi bukan 10 yang jenisnya adalah 5, karena preaching-nya, karena public speaking-nya kurang begitu sampai pesan message-nya, cara mendelivernya masing-masing itu jadi maka akan mempengaruhi dari sebuah produk yang kita yakin bahwa ini nilainya 10, misalnya sama seperti kita dalam menjual diri, apa value yang kita bisa bikin terhadap perusahaan atau klien, itu ketika kita misalnya sales letter-nya kurang oke, maka yang akan terkenanya pesan adalah value daripada produk atau jasa yang kita jual ini sendiri, jadi sangat penting ya teman-teman tentang public speaking di dalam personal trading, gitu ya teman-teman, kayak yang ini itu aja, sampai jumpa di tips-tips berikutnya, salam dari selam, tiba-tiba selamat menikmati